Dalam waktu kurang dari 2 bulan, kalian mau tampil di Piala Dunia, nggak jadi itu gimana waktu denger kabar itu? Saya sangat sedih sekali sih waktu pertama kali dapat kabar dari pelatih kalau kita batal ikut. Jadi pelatihnya waktu itu gimana? Jadi pas itu kita baru selesai makan malam, habis latihan, kita kumpul di lobby, terus bersama semua pelatih, staff ofisial. Kita kumpul, kita dikasih tahu sama pelatih bahwa kita nggak bisa ikut Piala Dunia. Jadi langsung saya pukul sih sama Ujanit, masih sedih sekali pas itu. Bahkan nggak sedikit pemain sampai nangis semua, terus di kamar juga kayak masih belum bisa terima, kayak masih kesel. Kayak perjuangan kita selama ini itu sia-sia gitu nggak ada hasilnya, kita latihan berat. Menjaga gawang juga kan posisi yang krusial, jadi kita sangat dituntut, nggak boleh salah. Waktu disampaikan kabar itu ya, yang paling mendominasi yang kalian rasa itu marah kah? Atau sedih? Atau seperti apa? Sedih sih, kayak lebih kesedih. Nyesek lah. Udah berjuang, mati-matian. Istilahnya, demi Piala Dunia kita lakukan apapun itu. Ada rasa nggak, ini nggak mungkin ada rasa gitu nggak dimasukin? Pertama-tama ya, nggak nggak mungkin. Prank mungkin, prank. Tapi, kita harus nerima juga, kesim-kesim. Kalau marah ada nggak rasa? Marah mungkin? Kesel gitu? Nggak, kesel pasti ada. Kalau Adit? Saya sih pas gitu, marah juga sih. Tapi, saya nggak tahu ini marah harus dilampiasi ke siapa. Kan kita juga belum tahu resmi penyebab Viva batalin kita sebagai Tuan Rumah kan juga nggak tahu. Jadi, saya kayak marah sekali. Kesel dalam hati mau. Tapi mau marah ke siapa, kami nggak tahu. Kalian sekarang tentu sudah membaca ya, surat dari Viva itu resmi. Ada kalimat soal situasi terkini, melihat situasi terkini di Indonesia. Ketika kalian membaca itu atau mendengar kalimat itu, kalau dalam bayangan kalian apa sebenarnya? Setelah banyak melihat media sosial, melihat isu-isu mungkin ya gara-gara penolakan Israel. Dan, mungkin sama Dimas kayaknya, karena lihat di media sosial juga kan. Mungkin karena penolakan pemerintah ke kedatangan Israel. Ada sejumlah pihak loh ya, yang kemudian menyuarakan itu ya. Mungkin itu penyebabnya. Mungkin ya, menurut kalian itu masuk akal nggak sih? Hal-hal seperti itu yang masuk di dunia olahraga. Saya sendiri kan sebenarnya kurang mengerti ya, kurang paham soal politik kalau gitu-gitu. Dari pandangan saya sendiri sebagai pemain bola, kayak nggak terlalu penting juga sih menolak mereka. Kan mereka juga pasti punya mimpi bisa main bola juga di Piala Dunia. Pasti mereka datang ke sini juga main bola gitu. Jadi buat apa gitu, kayak ditolak-tolak. Kalau Dimas? Yang jelas Dimas cuma pengen main bola, cuma pengen banggain orang tua, banggain masyarakat. Kalian sudah mengabarkan juga ke orang tua akan bertanding di Piala Dunia? Tentu ada rencana-rencana orang tua mau datang ke sini? Iya. Gimana? Nanti nonton katanya. Dimas yang kabarin langsung ke orang tua kalau batal? Iya. Apa katanya waktu itu? Ya udah nggak apa-apa katanya. Tetap semangat, banyak yang harus dikejar. Jangan terus putus asa, terus semangat, terus support ke banyak orang tua ke Dimas. Kalau Adit, gimana rencana orang tuanya pas, wah anak saya akan main di Piala Dunia? Waktu itu orang tua sudah sempat berencana sih mau nonton di mana misalnya kita main di Jakarta, mereka udah mau berangkat dan orang tua udah kayak rencana di kampung itu dulu mau dikasih kayak proyektor buat nonton bareng gitu di kampung gitu buat warga-warga. Tapi ya nggak jadi. Ada juga yang bilang begini ya, udah, oh juga Piala Dunia ini giveaway, hadiah buat kalian. Gimana kalian menanggap itu? Itu sih yang saya sedih juga, Mbak. Kayak orang-orang itu nggak tahu seberapa besarnya, seberapa pentingnya Piala Dunia ini buat kami. Walaupun kita dapat cuma dari, kayak misalnya giveaway ya kalau mungkin kata mereka. Itu pun nggak tiba-tiba kita dapat, oh Indonesia dapat tuan rumah ini silahkan. Kan pasti juga banyak perjuangan juga dari orang-orang PSSI yang berjuang untuk berebut. Kita kan juga mendapatkan tuan rumah ini berebut dari beberapa negara, bukan cuma satu dua doang. Pasti juga banyak pengorbanan gitu. Kita juga main di Piala Dunia ini belum tentu bisa main lagi, Mbak. Ini kan kesempatan yang sangat langka gitu. Saya sedih sih bacanya kalau lihat latihan gitu. Kalau Binas, gimana mendengar celotehan-celotehan seperti itu? Ya, sakit hati lah. Kita berduang keras di sini, latihan buat bisa Piala Dunia. Buat bisa terpilih menjadi salah satu pemain yang bisa bermain di Piala Dunia. Latian, pagi, siang, malam. Banyak yang harus dikorbanin. Sekolah juga kabarnya juga harus ditinggalkan ya, lumayan harus ditinggalkan karena ini. Karena Dimas masih SMA ya? SMA. Jadi nggak bisa ngikutin pembelajaran di sekolah? Nggak bisa. Itu juga salah satunya dikorbanin sekolah. Demi Piala Dunia. Jadi ketika ini batal, gimana kalian melihat masa depan? Nggak bisa bayangin. Kalau misalnya kejadiannya paling berat kita di Bennett, saya nggak bisa bayangin. Kalau sampai di Bennett, Indonesia. Nggak tahu saya mau jadi apa, Pak. Karena juga saya mau jadi apa lagi kalau bukan jadi pemain sepak bola. Saya juga mau misalnya jadi pencari mata pencarian yang lain ya. Saya juga nggak ada dasar. Saya udah mulai SMA, udah nggak sekolah. Mungkin soal ilmu kita juga kurang, nggak tahu apa-apa. Ya kita mulai kecil memang udah mengharapkan jadi pemain sepak bola. Hidup kita udah di sepak bola? Hidup kita, Pak. Ya kita bisa berdoa aja lah semoga jangan dapet sanksi yang terlalu berat dari Sipipipan. Kalian optimis nggak sih kita nggak di-band? Saya masih optimis. Saya masih optimis. Optimis untuk tidak di-band? Percaya sama Pak Erick juga kan pasti usahain. Kalau sepak bola Indonesia nggak bakal di-band. Kalau misalnya nanti Indonesia tidak di-band, gitu kalian masih bisa bermain. Ini kalian jadi lebih semangat tidak untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu hebat di sepak bola? Pasti jauh lebih semangat sih. Kita pengen buktiin. Kita bisa bawa tiket Piala Dunia itu dengan tangan kita sendiri di bulan-bulan dunia. Kalian masih punya mimpi untuk Piala Dunia itu? Mas, semoga saja kita, Mas. Semoga saja bisa ya untuk membawa itu. Mungkin benar kata orang bahwa ini mungkin bukan akhir dari segalanya. Tapi ini adalah catatan besar buat sepak bola Indonesia ya. Jadi kalian masih semangat kan? Semangat. Masih semangat kan? Masih. Masih akan menang untuk Indonesia kan? Masih. Baik. Dimas, terima kasih ya sudah ngobrol. Adit juga terima kasih banyak sudah ngobrol di Niluh. Sehat selalu dan tetap semangat untuk kalian. Iya, Mas. Terima kasih sudah menonton!